Pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi di gedung DPR pagi ini, kita akan bergabung dengan rekan kami Angelika D. Evagam di sana. Ya Angel bagaimana suasana di sana, apakah ada informasi yang Anda bisa sampaikan terkait dengan upaya pencarian dari Setia Novanto semalam? Ya Gede, sampai dengan saat ini suasana di gedung DPR RI pasca upaya penangkapan atau penjemputan paksa ketua DPR RI Setia Novanto pada malam hari tadi. Saat ini di gedung DPR RI aktivitas masih berlangsung normal, kemudian tidak ada pengamanan yang berarti maupun dari pihak kepolisian atau maupun dari pengamanan dalam DPR RI. Sampai saat ini pun juga di gedung DPR RI kami belum melihat sosok dari ketua DPR RI Setia Novanto. Memang Setia Novanto pada kemarin ini sempat menghadiri atau datang di gedung DPR RI karena harus mengikuti jalannya rapat atau sidang paripurna, pembukaan masa sidang kedua dan juga menghadiri rapat pimpinan beserta dua pimpinan yang lain yaitu Agus Hermanto dan juga Fahri Hamza. Kemudian sejauh ini dari pantauan kami sejak pagi tadi sampai dengan saat ini sudah ada beberapa anggota dewan yang hadir ataupun datang di gedung DPR RI. Salah satunya adalah wakil ketua DPR RI yaitu Agus Hermanto. Tadi kami sempat mengawancar Agus Hermanto dan tadi dalam pernyataannya beliau sempat menyatakan bahwa komunikasi terakhir dengan Setia Novanto yaitu pada saat kemarin hari Rabu ketika berlangsungnya rapat pimpinan usai rapat sidang atau sidang paripurna pada pukul 11 kemarin tadi. Kemarin maksud kami. Kemudian itu Agus Hermanto tadi juga sempat menyatakan bahwa meskipun Ketua DPR kembali ditetapkan sebagai tersangka namun ini tidak mengganggu jalannya kepemimpinan yang ada di DPR RI. Karena memang di gedung atau di DPR RI ini merupakan sistem kepemimpinannya ini merupakan sistem kolektif kolegial. Berikut pernyataan atau kutipan wawancara kami bersama dengan Agus Hermanto wakil Ketua DPR RI. Karena ini sudah memasuki wilayah hukum maka tentunya ranah hukumlah yang ada di sana sehingga seluruhnya kita percayakan kepada penegakan hukum. Kita seluruhnya marilah kita semuanya melihat tapi semua yang melaksanakan adalah aparat penegak hukum. Dan ini karena semuanya sudah ada di dalam rumusan-rumusannya yang hal yang lain. Ini marilah kita semuanya mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Terakhir komunikasi kemarin Pak? Kemarin saya masih rapat di paripurna. Kemudian rapat pimpinan masih rapat bareng. Dan kita memang tidak ada hal-hal khusus yang disampaikan. Kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rutin seperti kayak kemarin saya memimpin rapat paripurna. Kemudian kemarin siang setelah rapat paripurna saya juga memimpin rapat pimpinan. Dan pimpinan korum karena yang hadir tiga saya Pak Nefanto dan Pak Pari. Pak kemudian suasana kebatinannya Pak Nefanto kemarin seperti apa? Ya gede kemudian memang dari Agus Hermantori menyatakan bahwa upaya pemaksaan ataupun proses hukum yang sedang berlangsung atau menimpa Setia Nofanto ini beliau berharap untuk menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum yang berlaku. Selain itu di gedung DPR RI menanggapi terkait dengan penetapan tersangka ketua DPR RI Setia Nofanto atas dugaan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik ini di DPR RI akan segera dilakukan rapat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Salah satu poin pembahasan pada rapat nanti ini mengenai penetapan tersangka dari pihak KPK kepada Ketua DPR RI Setia Nofanto. Gede. Ya terima kasih Angelika Devaga matasi informasi Anda dan selamat bertugas kembali kami terus menanti informasi terkini dari Anda. Terima kasih telah menonton!